Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Pemerintah Thailand berniat menggelar pemilu susulan bagi pemilih yang dihalang-halangi datang ke TPS oleh oposisi. Tetapi komisi pemilu setempat menilai ini sulit dilakukan selama masih maraknya demo. El Salvador dan Costa Rica akan menggelar pemilu presiden putaran kedua. Setelah penghitungan suara di masing-masing negara Amerika Latin menunjukkan, tidak ada kandidat yang meraih 50% suara. Dua partai oposisi Afrika Selatan, Agang dan Aliansi Demokrat, batal berkoalisi karena perbedaan sikap dalam menentukan calon presiden. Menurut analis ini memperbesar peluang kemenangan partai berkuasa Kongres Nasional Afrika dalam pemilu mendatang. Ratusan orang ikut dalam maraton sauna di Estonia. Mereka berlomba berlari dari satu sauna ke sauna lain dengan berhenti tiga menit di masing-masing sauna. Saya Nova Purwadi untuk kilas VOA. Terima kasih telah menonton!